Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel infogadkit ya teman-teman kali ini infogadkit akan memberikan tutorial cara perbaikan mouse ya teman-teman di sini mouse-nya infogadkit rusak ya teman-teman tidak bisa difungsikan Oke seperti apa kerusakannya teman-teman dan cara perbaikannya bagi yang belum subscribe di channel infogadkit tekan dulu tombol subscribe-nya bunyikan loncengnya jika video ini bermanfaat like dan share ya Oke kita langsung coba kerusakan seperti apa kita colokan kabel USB mouse-nya yang di sini ada colokan USB ya pilih aja aja oke atau colokan nah digerak-gerakan mouse-nya tidak berfungsi ya di layar dan di sini lampu pun tidak menyala ya teman-teman yang normal itu biasanya lampunya ini tuh nah menyalanya seperti itu ya teman-teman lihatnya nah seharusnya dia tidak berkedip-kedip ini berkedip-kedip ya di nyala Oke tetap tidak berfungsi Oke teman-teman kita langsung bongkar saja ya teman-teman kita perbaikinya kita coba dulu kita ambil skrupnya ya perbautnya dia yang teman-teman dalamannya ini isinya ini kontrolnya kita bongkar oke jadi ke kita cek dahulu tegangan 5 volt sama 3 voltnya teman-teman dari si USB ya kita akan ukur tegangannya kita menggunakan avometer biasa digital set di skala DC oke ya teman-teman teman-teman bisa diperhatikan kita colokkan dulu kabel USB nya ke komputer untuk mengukur tegangannya oke selanjutnya colok langkah pertama kita ukur VCC 5 volt dan 3 volt nya teman-teman probe hitam kita tempelkan di ground di sini kabel hitam ground nya lalu yang VCC 5 volt kabel merah kita ukur coba di kabel merah apakah apakah ada 5 volt nya dan ternyata muncul 5 volt nya teman-teman normal lalu kita ukur di probe putih apakah VCC 3,3 nya muncul ada tuh kalau yang hijau 0 atau 0 oke lanjutnya kita mengukur tegangan di IC 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 nya ya seperti sama yang hitam lalu di VCC ini yang titik ini adalah ada titiknya ini 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 adalah pin nomor 1 kita ukur di pin nomor ini ada 18 pin di pin nomor 9 itu 3,3 ya di sisinya dan harusnya 5 juga ada di ya di sini di pin nomor 7 ya oke tegangannya semuanya normal tapi tidak berfungsi kita cek si lampu light nya ya hai 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 kita akan ukur lagi ya teman-teman untuk memastikan apakah lampunya benar-benar rusaknya kita tempelkan probe hitam dan merahnya probe hitamnya di positif ya dan probe merahnya di negatif lampu akan menyala ya teman-teman atau kalau teman-teman tidak mengetahuinya dibolak-balik saja jika dibolak-balik dua-duanya tidak menyala ya itu rusaknya seharusnya salah satu harus menyala ya bisa dilihat ya teman-teman dibolak-balik lampunya tidak menyala ya teman-teman setelah diukur oke kita akan coba ambilkan yang baru ya teman-teman sama ya prosesnya nah terlihat ya teman-teman yang baru menyala diukurnya oke langsung kita pasang saja ya untuk proses pemasangan ya teman-teman di PCB kan ada plus dan minusnya ya yang kaki panjang ini adalah plus yang di LED ini ya yang pendek itu negatifnya jadi kita masukkan saja ya itu langsung kita solder sehubungan jalurnya rusak ya teman-teman yang di LED nya itu kita kita sambungkan saja jalurnya menuju ke IC nya dengan menggunakan kabel ya kita coba ukur lagi apakah menyala LED nya nah menyala ya teman-teman sudah dipastikan seharusnya mouse ini bisa digunakan eh teman-teman ini dia setelah kita rapihkan dan kita pasang saatnya kita uji coba ya teman-teman dicoba seperti ini aja dulu sebelum kita pasang casingnya siapa tahu belum berfungsi ya seharusnya sih tadi dites lednya nyala seharusnya berfungsi oke kita coba ya kita colokkan nah nyala ya dan itu kursornya ini nyala coba kita gerak-gerakan kursornya bergerak-gerakan bergerak ya teman-teman nah terlihat ya maju coba kita klik kanan nah fungsi ya oke oke teman-teman coba kita klik kiri nah berfungsi ya teman-teman klik kanan lalu kita pilih kiri-kiri nah berfungsi ya coba kita Scroll nah ini yang untuk Scroll ya kita coba ke Chrome klik kanan hai 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 Ketak klik kita open aja ya kanan kanan Cicoba dulu ya teman-teman percobaan permainan aja yang munculnya nah ke temannya berfungsi nitruk coba cek nah kita Scroll dulu ya kita mainkan scrollnya nah jalan ya Scrollnya teman-teman oke sudah berfungsi semua teman-teman jika video ini bermanfaatnya jangan lupa dukung terus channel ini sampai berjumpa di channel berikutnya jangan lupa subscribe like share dan juga yang ditanyakan bisa dikomen berjumpa sampai berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh